Terus disini kita akan menambahkan sebuah efek kita ke menu efek dan kita pilih disini dasar Pilih dasar ini ya sobat dan jika sudah kita pilih yang guncang yang ini sobat Dan untuk durasi efeknya kita perkecil ya sobat ya kita geser ke sebelah kiri seperti ini sobat Kita buat 1 bit saja Jika sudah kita salin untuk efeknya ini sobat Dan kita geser ke sebelah kanan di foto yang kedua ya sobat ya Seperti ini nanti letaknya Jika sudah kita salin lagi untuk efeknya kita geser ke sebelah kanan lagi sobat di foto yang ketiga Jangan lupa untuk foto yang keempat kita kasih efek yang sama ya sobat ya Kita salin dan kita geser ke foto yang keempat Jika sudah kita balik lagi ke foto yang pertama sobat dan kita disini akan tambahkan overlay Dan kita disini klik tambahkan overlay Dan kita tambahkan untuk video mentahannya seperti ini sobat Dan untuk video mentahannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi Jadi kalian bisa mendulutnya sobat Dan jangan lupa untuk durasi video mentahannya ini kita buat 1 bit seperti ini ya sobat ya Dan kita klik videonya Kita tinggal tambahkan disini untuk menu overlaynya Seperti ini sobat Dan kita klik centang Dan untuk videonya ini kita salin ya sobat ya Kita cari salin Jika sudah kita geser ke sebelah kanan untuk foto yang kedua sobat Seperti ini Dan kita salin juga untuk videonya yang mentahan ini sobat Kita cari salin Seperti yang tadi ya sobat ya Dan hasil salin Dan kita geser ke sebelah kanan untuk foto yang ketiga sobat Dan jangan lupa untuk foto yang keempat Kita kasih untuk video mentahannya yang sama ya sobat ya Kita klik salin dan geser ke sebelah kanan untuk foto yang keempat Dan untuk hasilnya nanti seperti ini sobat Jika sudah kita klik tanda panah ke atas ini sobat Dan kita buat resolusinya menjadi 720 Dan kita klik export Dan kita tunggu proses exportnya sampai selesai ya sobat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya